Intro Siapa yang menyangka selain menjadi titik paling barat dari Indonesia, Pulau Weh ternyata tak terkenal dengan monumen 0 km ataupun deretan pantai yang mempesona. Kawasan ini juga menyimpan banyak lokasi yang syarat akan nilai sejarah bahkan cenderung misterius. Salah satunya adalah Benteng Anoy Itam, sebuah bangunan peninggalan Jepang yang konon kuat akan aura mistis sekaligus saksi bisu pentingnya sabang untuk nusantara. Seperti apa kisahnya? Selengkapnya dalam Secret Story, penggungkap rahasia di balik cerita. Intro Ada anak kecil, satu orang, jadi mungkin anak kecil gak tau. Jadi kencing seberangan, jadi dipukul bekas tangan ada merah, tapi orang pukulnya memang tidak ada. Jadi pasang-pasangan laki dan wanita, karena berjalan ke Anoy Itam sana mungkin tanpa sadar nih, saat kebelet mereka buang air kecilnya sembarangan dan kencing di atas batu nisan. Jadi sempat kerasukan. Pulau Seribu Benteng, begitulah salah satu julukan yang disandang kota Sabang Provinsi Aceh. Sebutan ini merujuk pada banyaknya situs perang dunia kedua berupa benteng yang tersebar di beberapa sudut kota. Salah satu yang paling tersohor adalah benteng Anoy Itam di kawasan Ujong Karun, Kejamatan Sukmajaya. Sebutan Anoy Itam sendiri merujuk pada nama pantai yang juga bernama Anoy Itam. Anoy Itam itu bahasa Aceh, Anoy itu pasir, anoy itu pasir, hitam-hitam, jadi pasir hitam. Sini memang hitam-hitam pekat sekali. Pekat sekali, hanya satu-satunya ini di Sabang. Satu-satunya, dan itu hanya di sebelah timur pulau Sabang ini. Untuk memasuki benteng Jepang ini, kita harus berjalan dulu menaiki puluhan anak tangga karena lokasi benteng berada di puncak bukit. Beberapa bangunan benteng yang sudah tak utuh terlihat berselimut semak melukar dan pepohonan besar. Menariknya, sejauh mata memandang, deretan bongkahan batu karang nyaris memenuhi seluruh sisi benteng. Usut punya usut, koral tersebut ternyata memang sejenis terumbu karang yang memang dulunya berada di bawah laut. Akibat letusan gunung berapi dalam laut ribuan tahun silam, lapisan laut bawah itu pun naik dan membentuk beberapa pulau, termasuk pulau Weh. Iya, ini kawasan benteng Anu Hitam, ini dulunya berada di bawah laut. Namun secara geologis dia mengalami kenaikan, naik tuh jaratannya. Sehingga kemudian kalau kita lihat di karang-karang yang ada di benteng ini, kita akan menemukan posil-fosil kerang. Dalam lintasan sejarah, pulau ini memang tersohor sebagai salah satu titik strategis di Selat Malaka, bahkan lebih ramai daripada Tumasik atau Singapura saat ini. Tak terhitung pulau ini menyaksikan perjalanan lalu lintas komoditas dari Eropa, India, Asia Timur, sampai Timur Tengah. Jepang masuk ke Sabang itu, salah satu titik mereka masuk adalah di Pantai Anu Hitam ini. Mereka masuk dengan kapal-kapal mereka dan kemudian jalan kaki sampai ke kota. Nah, kemudian mereka melihat bahwa ini lokasi strategis untuk salah satunya dibangun benteng. Benteng itu ada di seluruh Sabang sebenarnya. Makanya Sabang kemudian disuluki sebagai Pulau Seribu Benteng. Tetapi, untuk membangun benteng-benteng di setiap sudut kota Sabang memang bukan perkara mudah. Nyaris dalam satu tahun, puluhan benteng bisa terbangun tentunya dengan korban yang tak sedikit dari kaum pribumi yang diperkerjakan secara paksa. Di Pahat. Jadi ini kan Bukit Karang. Semacam dibelah ya? Dibelah. Di Pahat ini kerja paksa, romusa. Berarti memang sepanjang pantai Sabang itu banyak koral-koral gitu ya? Iya. Jadi Sabang ini secara geografi terbelah dua. Jadi terbagi dua, bukan terbelah. Yang sebelah timur, karang begini, karang laut. Yang sebelah barat, itu batu koral besar-besar. Sampai di puncak Bukit, pengunjung akan disajikan bangunan benteng dibangun berbentuk seperti tapal kuda berukuran 1,5 meter persegi menghadap tempat ke laut. Tak hanya difungsikan sebagai tempat pertahanan saja, benteng Anoy Itam dibuat dan dirancang khusus sebagai gudang amunisi alias tempat penyimpanan berbagai jenis senjata. Pada bagian sisi paling depan, terdapat sebuah bangunan tinggi yang dilengkapi dengan meriam sepanjang 3 meter dan berfungsi sebagai menara pengawas sekaligus pendidik kapal-kapal yang masuk ke perairan Sabang. Semua kapal-kapal siapapun yang menuju ke Nusantara atau dari Nusantara mau kembali lagi ke Arak, mau ke Eropa, pasti mereka dulunya singgah di Sabang untuk mengambil perbekalan, mengambil minuman, mengambil makanan, mengisi bahan bakar. Baik dari sejak zaman masih tradisional menggunakan kapal layar atau kemudian sudah zaman modern pun. Ketika zaman penyediaan Belanda itu sudah masuk era modern, kapal-kapal sudah menggunakan mesin uap, menggunakan minyak, dan menggunakan bahan bakar batu bara saat itu pelabuhan Sabang itu sangat strategis dan sangat modern pada saat itu. Gerbang utama ya? Gerbang utamanya. Baik yang baru tiba maupun yang mau berangkat, mau menuju ke Eropa. Selalu akan singgah di sana? Selalu akan singgah di sini. Tak hanya benteng, beberapa bangunan mirip dengan bangker terlihat tertutup timbunan tanah dan semak melukar. Berukuran 2x3 meter, ruangan ini bahkan mirip sebuah peti yang gelap tanpa lubang cahaya sama sekali. Selain berfungsi sebagai tempat senjata, bangker ini juga dipakai untuk menahan para pekerja yang memberontan. Ada pintunya, ada juruji besinya. Dan bangker-bangker seperti ini di benteng ini? Di benteng ini banyak. Banyak ada ruang-ruang seperti ini. Oke, tadi difungsikannya jadi biasanya untuk apa aja itu bang? Biasanya kalau sama Jepang pada waktu itu bangker kecil-kecil ini? Bangker kecil-kecil ini dijadikan sebagai tempat menahan tentara-tentara atau para pekerja yang tawanan, yang tidak disiplin atau yang nakal. Tentunya tahanan-tahanan yang nakal yang tadi yang menurut mereka tidak disiplin atau yang melawan mereka pasti akan dihukum mereka di sini. Ya, otomatis pasti tragedi-tragedi itu terjadi. Ada pembunuhan, ada pemancungan. Meninggalkan area bangker yang terlalu sedingin dan mencekam, pengunjung akan bisa mencapai puncak bukit setelah melewati jalan setapak yang telah dibuat oleh pengelola. Tak jauh dari puncak bukit pandang Anoy Itam, terdapat sebuah bangunan yang merupakan pusat menara benteng Anoy Itam. Bangunan seluas 3x3 meter persegi ini juga dilengkapi dengan meriam sepanjang 3 meter yang merupakan peninggalan asli tentara Jepang. Selain kerja paksa, di masa pendudukan Jepang inilah pamor sabang di jalur perdagangan mulai meredup. Pasalnya Jepang saat itu menutup perdagangan internasional dan fokus pada pertahanan di wilayah barat. Padahal sejak tahun 301 Masehi, pulau ini telah dijelajahi oleh ahli bumi asal Yunani, Tolomakus. Sekitar tahun 1800-an, Belanda membangun pelabuhan alam di Teluk Sabang untuk mengangkut hasil batu bara yang berasal dari Sumatera Barat. Akhir abad ke-19, Sabang menjadi pelabuhan perdagangan bebas yang berfungsi seperti tempat transit ataupun kawasan bebas pajak seperti di Bandara Internasional saat ini. Pada tahun 1945, sekutu memborbardir Jepang di Sabang yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Sabang ke Indonesia 5 tahun kemudian. Tahun 70-an, pemerintah mengesahkan Sabang sebagai jalur perdagangan bebas untuk masa 30 tahun. Karena itu jangan heran jika di Sabang ada banyak kendaraan yang berharga murah karena tidak dibebankan pajak mobil mewah. Tahun 2000, undang-undang tersebut diperbarui namun tetap menyebut Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas. Selat Melaka yang dilewati 50 ribu kapal setiap tahun membuat Sabang menjadi salah satu titik paling penting dan strategis bagi bangsa Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.